Halo semua kembali channel metrologi dengan saya Adi dari metrologi digital di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan ya dari ini ada pertanyaan bagus ya dari ccoc9121 manfaat dari VPN apa Bang katanya Nah jadi masih banyak ya teman-teman di online ya di netizen ya yang belum tahu apa aja sih manfaat VPN terus Kenapa sih orang banyak pakai VPN gitu kan kalau kita lihat pengguna VPN VPN di Indonesia itu salah satu yang terbanyak ya terutama di Asia Nah apa aja sih manfaat dari VPN ini yang pertama adalah privasi ketika teman-teman itu mengakses internet baik itu di kantor teman-teman atau dirumah atau di cafe atau di tempat-tempat publik seperti mall bandara teman-teman itu akan jauh lebih aman aksesnya ketika teman-teman pakai VPN jadi ketika kita connect VPN kita akan langsung terhubung terhubung ke server VPN nya Nah jadi ketika di pengguna pengelola Wifi kita itu misalnya katakanlah misalnya di kantor gitu kita punya ada IT IT nya itu tidak bisa melihat aktivitas teman-teman teman-teman membuka apa atau apa itu enggak bisa karena pada saat di dilacak itu hanya terlihat IP nya saja IP nya itu akan langsung ke server VPN gitu jadi tidak ada history akses data teman-teman jadi jauh lebih aman dari segi privasi misalnya contoh misalnya teman-teman di bandara di bandara atau di coffee shop teman-teman akses seperti website-website yang butuh login itu entah login ke website tertentu itu aplikasi kantor aplikasi perbankan nah itu semua tidak bisa dicek karena dia langsung di dia aktivitas itu langsung berpindah di server VPN itu nah makanya kalau teman-teman menggunakan VPN yang terutama buat teman-teman yang aktivitasnya itu penting ya aktivitas bisnis atau aktivitas terkait perbankan itu teman-teman sangat direkomendasikan kalau enggak teman-teman bikin VPN sendiri teman-teman berlangganan VPN yang premium yang berbayar yang jelas dari perusahaan mana contoh ada not VPN ada Express VPN ada Proton VPN itu kan perusahaannya udah terkenal ya jadi security nya udah bagus dan privasi data Anda itu terjaga karena ada pengguna VPN kalau VPN gratis ya rata-rata VPN gratis itu dia menjual data aktivitas kita jadi kalau VPN gratis teman-teman lihat nih ada penyebab website dia menyediakan VPN gratis itu rata-rata data log akses kita itu dijual nah dijual bisanya kemana contoh dia jual ke asuransi finance saya tuh dia jual ke perusahaan finance misalnya di luar negeri teman-teman konek ke VPN luar negeri yang gratis data kita dijual ke pusat-pusat finance jadi finance itu tahu teman-teman itu akses apa aja transaksinya misalnya teman-teman suka mengunjungi website situs-situs branded gitu nah itu dia kan bisa profiling gitu Oh ini orangnya suka cek-cek website misalnya website Gucci jam tangan Rolex berarti dia orang yang menengah ke atas gitu jadi dia bisa profiling nah nanti ini teman-teman tuh bisa dikasih iklan nah kalau usernya ini dikasih iklan ini dikasih iklan ini gitu ditawarin ini tawarin itu gitu jadi kuku fungsinya di data dijual untuk untuk kebutuhan marketing nah jadi kalau teman-teman pakai VPN pastikan teman-teman tuh pakai VPN yang premium yang premium itu mereka mereka tidak selling your data jadi aman gitu atau teman-teman bisa bikin VPN pribadi yang dimana tutorialnya udah sangat sering kami sharing di channel YouTube metodologi nah yang kedua adalah masalah akses jadi pembatasan akses konten atau restriction geolocation nah ini sering terjadi ya terutama di negara-negara yang membatasi akses ke situs-situs tertentu contoh misalnya di Indonesia teman-teman teman-teman tidak bisa buka reddit teman-teman enggak bisa buka Vimeo nah kalau teman-teman mau misalnya buka Vimeo nih teman-teman berlangganan kelas online di luar negeri nah si pembuat kelas online ini menaruh web semua video online course nya itu di Vimeo otomatis teman-teman tidak bisa play video dari kelas online itu nah solusinya adalah teman-teman menggunakan VPN sehingga tidak dibatasi lagi aksesnya nah VPNnya misalnya teman-teman konek ke VPN Singapur jadi Singapur kan boleh buka Vimeo boleh buka reddit jadi bisa akses kita jadi untuk membaipas akses pembatasan akses konten itu teman-teman bisa pakai VPN nah yang ketiga ini sering sekali terjadi dan kami cukup frustasi juga ya masalah yang ketiga ini dimana banyak provider provider internet di Indonesia itu aksesnya lemot ke situs-situs yang di luar negeri bahkan kalau saya sebagai orang tech ya orang cimpung di dunia teknologi kami biasa melakukan push coding ke github biasa kami bikin pakai github untuk repository kami pada saat kita ngepost ke coding kita ke github itu enggak bisa karena tidak bisa connect ke github itu sering sekali terjadi bahkan ini bukan hanya provider provider yang lokal ya ini provider yang udah nasional pun mengalami masalah ini biasanya mereka suruh ganti DNS tapi beberapa hari kemudian kejadian lagi jadi kalau ini boleh buka ya kami boleh buka sih lihat ya teman-teman saya lihat ini kami punya empat VPN ada yang di Vulture ada yang di orang VPS ada yang di flash ada yang di Neo dan ada juga beberapa VPN lagi yang kami punya ada sekitar tiga lagi ya dimana kami menggunakan WireGuard untuk VPNnya ini mau nggak mau kami bikin kenapa karena banyak sekali pembatasan akses itu yang terganggu gitu jadi misalnya kita mau push coding ke github itu enggak bisa jadi kita harus connect VPN dulu connect ke VPN dulu baru kita bisa lancar nge-push coding kita atau nge-pull coding kita di github ini ada beberapa provider yang saya lihat ada tiga ya saya ketemui ya yang kejadian kayak gini sekarang sih kami pakai merepublik ya merepublik itu cukup oke ya ke Singapura cukup oke kiri-kiri juga enggak ada masalah tapi kalau saya misalnya ke rumah ke rumah saya pakai bisnet ya bisnet home itu problem pada saat saya nge-pull coding jadi kadang ada arjen saya harus rubah code atau perbaiki code atau fixbox itu kita tidak butuh gitu nah itu jadi problem nah ada juga situs-situs yang lambat sekali diakses jadi lemor sekali ini kadang copy dah habis satu gelas tak tuh buka-buka gitu nah seperti contohnya apa contohnya misalnya saya pengguna email Zoho ya mail Zoho itu sering bermasalah lambat sekali terutama ketika akses dari Indihome nah Indihome ini sering bermasalah ke situs-situs luar negeri jadi kalau seperti email kadang kita tiap hari kan kita buka cek email kalau orang kirim penawaran kan kita di bisnisnya di bisnis kita orang kirim penawaran kita lihat penawaran semua pakai email gitu nah disitu akses ke emailnya itu sangat lambat nah solusinya saya pakai VPN yang ke Singapura atau ke VPN Indonesia yang di Jakarta pun itu oke gitu yang pasti tidak pakai langsung ke provider YSP gitu jadi dari internet saya misalnya saya pakai Indihome dari laptop saya konek ke Indihome lalu saya konek lagi ke VPN nah nanti ketika saya akses email Zoho tadi atau situs-situs yang lemot tadi ya Nah itu akan diputar lewat VPN nah sehingga akses saya lebih jauh lebih lancar nah ada juga yang bilang VPN bisa bikin cepat internet dan saya nggak setuju sampai hari ini saya enggak setuju karena routingnya atau jalurnya itu jadi bolak-balik gitu jadi lebih jauh putarannya kalau teman-teman menggunakan VPN cuman ada beberapa kasus ketika kita terkonek ke VPN itu jauh lebih lancar seperti tadi contohnya akses ke email aplikasi di luar negeri seperti Zoho itu sangat lemot kalau langsung konek ke BSP tapi kalau konek ke VPN itu jauh lebih lancar dan nggak ada masalah dan juga yang terakhir ya yang terakhir itu ketika teman-teman menggunakan VPN atau memasang VPN ini di sisi router nah misalnya teman-teman itu adalah IT di perusahaan jadi yang mengurus jaringan di perusahaan teman-teman kan karyawan kantor tuh banyak ya aksesnya dia bisa buka email dia buka website website aplikasi Oh belum lagi dia buka ada yang entertainment ya ada buka tiktok ada yang buka YouTube Instagram treat dan lain-lain gitu nah terkadang provider provider ini dia lemot ke beberapa situs ada beberapa provider dia lemot di beberapa situs misalnya ada provider ah dia akses Instagram enggak bisa gitu atau kalau bisa lambat sekali gitu nah ini bisa teman-teman alihkan jalurnya ketika dia mengakses Instagram itu teman-teman bisa alihkan jalurnya ke VPN jadi kalau ada karyawan atau user yang mengakses Instagram dia di belokin ke VPN sehingga aksesnya lebih lancar jadi lebih cepat gitu nah itu bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman menggunakan router dan di router itu teman-teman bisa set eh routing ya namanya static routing kalau teman-teman cek di sini ada juga ya video kami yang mengalihkan traffic internet menggunakan ke VPN nah ini betul saya pelajari dan sini kami implementasinya pakai mikrotik kalau selain mikrotik kami belum pernah nah coba ya kena eh lima tahun terakhir ini kami tidak ada lagi pakai router-router yang merek lain selain mikrotik kalau access point kami pakai ada yang Unify ada yang Luigi kalau tepeling-tpeling kami enggak pakai lagi kena klien kami kan perusahaan ya corporate kalau di corporate itu mereka enggak mau ribet maunya lancar-lancar terus enggak ada masalah gitu Jadi kalau tepeling kan kalau yang murah-murah ya itu yang harga 300 500.000 itu kuranglah kalau untuk di perusahaan karena maintainnya juga sulit kan kalau kita pakai Unify kita pakai Luigi untuk access point WiFi itu sangat bagus kenapa karena kita cukup setting sekali dari cloud systemnya itu semua langsung ter-apply jadi kalau kita punya 20 access point kita cuma sekali setting gitu jadi enggak perlu setting salah satu makanya kalau di perusahaan perusahaan itu rata-rata sistem installernya itu menggunakan access point yang bagus-bagus seperti Aruba Unify Luigi sekarang yang murah Luigi ya Luigi cloud itu lebih murah tepeling sekarang ada juga namanya tepeling Omada ya itu cukup murah juga tapi kami enggak enggak pakai ya yang yang murah dan yang yang terjangkau ya bukan murah yang terjangkau dan bagus itu Unify itu bagus banget Nah tapi sekarang ya ada beberapa pilihan lagi ya dibawahnya salah satunya adalah Luigi Luigi kami pakai si software aman ya enggak ada masalah Oke itu aja ya dari kami nanti teman-teman lain yang nonton video ini ada tambahan bisa tuliskan kolom komentar apa-apa aja manfaat dari VPN dan juga buat teman-teman yang mau join ya grup telegram metanologi community disitu kita banyak sharing tentang teknologi yang baik jaringan server i wordpress website dan lain-lain itu ada juga dan luang kerja juga ada ya jadi teman-teman nanti yang mau cari luang kerja mana tahu ketemu di grup itu bisa join aja grup telegram metanologi community linknya ada di deskripsi sampai ketemu lagi di video lainnya thank you guys